Masih lain saudara, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatchi Yassin Maimun akan menjadikan lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah sebagai kantong donor plasma convalesan. Hal ini karena tidak sedikit penghuni lapas yang menjadi penyintas COVID-19. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatchi Yassin Maimun mengecek langsung pelaksanaan vaksinasi bagi warga pinaan di lapas kelas 2A Purwokerto pada Rabu Siang. Dalam kunjungannya tersebut, Tatchi Yassin mendapati fakta jika COVID-19 tidak bisa dihindari karena kondisi lapas yang kelebihan kapasitas. Namun di samping itu, dia juga melihat jika kondisi tersebut membuat lapas berpotensi menjadi kantong donor darah plasma convalesan. Pada kesempatan itu pula, Tatchi Yassin mensosialisasikan program Bedor Lakon atau Gerakan Donor Plasma Darah Convalesan. Gerakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan plasma convalesan bagi pasien COVID-19. Nah ini sudah ada 30, nanti kita tunggu mereka ketika sudah selesai isolasi mandiri. Tadi disampaikan Pak, kami tidak melakukan PCR, swab PCR, tapi bisa dengan antigen. Kita koordinasikan dengan BMI, UUDD Kabupaten Banyumas untuk koordinasi dengan lapas. Kalau memang sudah selesai isolasinya, mereka datang ambil sampel dan kita untuk mendonorkan plasma-nya. Semua laspas nanti kita informasikan di Jawa Tengah. Untuk itu, Tatchi Yassin meminta Kepala Lapas untuk berkoordinasi dengan BMI Bandumas. Dia mengharapkan semua lapas di Jawa Tengah bisa menjadi kantong donor darah plasma convalesan.